mankana yu'minu billah wal yu'mil akhir hubungan vertikalnya diulang barang siapa beriman kepada Allah diperkuat kembali barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tetangga uh kaitan dengan hapluminan nas dikaitkan dengan kepercayaan kepada Allah sungguh luar biasa ajaran Islam ini semakin kental ajarannya komprehensif lengkap menghubungkan hamba dengan Allah menghubungkan hamba dengan hamba yang lainnya jadi kalau kita iman kepada Allah dan hari akhirat muliakan tetangga nah ini di perum Alhamdulillah kita punya perum bertetangga enggak enggak bikin tembok-tembok yang tinggi biasanya di perum-perum tetangga dengan tetangga enggak kenal semuanya sibuk jadi hak-hak dengan tetangga itu enggak dijalankan padahal Islam menghargai disitu ada hak tetangga baru masuk anjing sudah menggonggong kabur baru-baru silaturohim baru nongho anjingnya sudah gimana menggonggong anjingnya menunjukkan enggak mau bertetangga fisiknya bertetangga tapi batinnya enggak bertetangga makanya sangat baik ya Islam di Indonesia ini ada yang meninggal tetangganya kumpul mendoakan tuh luar biasa ini ajaran Islam istrinya empat bulan hamil ah ondang tetangga biar ngedoakan baik itu jadi ini dalam rangka menjalin dengan sesama tetangga saling mendoakan saling berkunjung jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tak muliakanlah tetangga lalu yang selanjutnya mankana diulang lagi yuminu barang siapa karena ada man yuminu beriman orang tersebut bilahi kepada Allah wa yamil akhir dan hari akhir jadi sampai tiga kali Rasul menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir pal yukrim doifah maka muliakanlah tamu tamunya harus dimuliakan makanya ini ke DKM mana DKM nya buatkan minuman tuh di depan ya di depan nah disitu buatkan minuman ada kopi ada bajigur ada banrek ada apa lagi teh manis ada teh pahit pokoknya minuman minuman ya sediakan tuh di depan masjid dalam rangka memuliakan tamu kita ya apalagi di bulan syawal ini ya banyak tamu yang sholat istirahat ya mandi di sini ya jadi pamir masjid tuh program jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tamunya jangan tamunya tidak disikapi dengan ramah maka Sena Ali radiyallahu'an sahabat yang terkena memuliakan tamunya satu waktu datang tamu Sena Ali nggak punya makanan akhirnya dia pinjam dulu ke tetangganya saking ingin memuliakan tamunya setelah tamunya pulang diganti dengan menimba air dengan menimba air saking ingin memuliakan tamu sayyidina Ali radiyallahu'ana sampai seperti itu memuliakan tamunya nah ini sangat berkaitan dengan hablu minan nas jadi menghubungkan hablu minallah dengan hablu minan nas maka kemuliaan seseorang itu akan terlihat kalau semakin kuat keyakinannya kepada Allah dan hari akhirat maka akan semakin melakukan muamalah hubungan yang baik dengan sesama manusia maka dalam kitab mausu'ah yusufiyah pibayani adilatis sufiyah Syekh Yusuf Khattar Muhammad rahimahullah dalam makosidu tasawuf tujuan tasawuf yang keempat adalah Allah akan penuhi hati dengan kasih sayang dan cinta Allah penuhi hati dengan rahmat kasih sayang dan Hai kecintaan selamat menikmati